Halo Mams, apa kabarnya nih? Semoga Mams dan keluarga sehat selalu ya. Nah di video kali ini, Cika akan kasih tau bagaimana sih cara membuat kita terlihat lebih awet muda hanya dengan penggunaan blush on. Wah penasaran gak sih Mams? Yuk saksikan video Cika sampai habis tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya and happy watching! Oke Mams, ketika kita menggunakan make-up maka bisa membuat wajah ataupun tampilan kita semakin cantik. Namun Mams mengetahui gak sih kalau kita salah menggunakan teknik make-up justru bisa membuat wajah kita terlihat lebih tua dan juga lebih tembam. Nah hal itu pasti Mams harus sindarkan dong oleh sebab itu cocok banget Mams menonton video Cika sampai habis karena aku akan kasih tau bagaimana sih cara menggunakan blush on yang benar agar kita terlihat lebih tirus dan awet muda. Nah disini Cika menggunakan blush on dari Her ini aku pakai shade 04 yang retrosy karena ini blush on yang teksturnya cream oleh sebab itu Cika akan menggunakan beauty blender tapi kalau misalnya Mams tidak memiliki beauty blender maka juga bisa mengaplikasikannya menggunakan jari tapi perlu diperhatikan ya Mams ketika menggunakan jari harus jari yang sudah bersih. Nah kalau misalnya Mams juga tidak memiliki blush on yang teksturnya creamy seperti ini Mams juga bisa menggunakan powder blush powder blushnya terserah apa saja yang Mams sukai. Apa sih yang menjadi alasan aku lebih suka menggunakan blush on yang teksturnya creamy karena dasarnya jenis kulit aku kering nih Mams jadi kalau Mams memiliki jenis kulit kering seperti aku aku akan merekomendasikan untuk Mams menggunakan blush on yang teksturnya creamy namun kalau misalnya Mams memiliki kulit yang berminyak maka aku lebih menyarankan untuk Mams menggunakan blush on yang teksturnya powder tidak hanya itu ketika kita menggunakan blush on yang creamy maka hasilnya itu lebih natural ya Mams meskipun ini warnanya merah banget nih ketika aku aplikasikan dia lebih soft nilai plus ketika kita menggunakan blush on yang teksturnya kering seperti ini maka hasil akhirnya lebih natural dan flawless namun kalau misalnya Mams sangat suka makeup yang bold ataupun American look maka aku lebih menyarankan cari blush on yang teksturnya powder nah tips pertama dari aku yaitu jangan lupa ya untuk memilih blush on sesuai dengan jenis kulit kamu seperti yang tadi aku bilang karena aku kulitnya kering aku pakai yang creamy nah yang kedua tips dari aku pilih warna blush on yang sesuai dengan warna ataupun tone kulit Mams nah seperti Cika, Cika itu sebenarnya memiliki warna kulit yang kuning langsat jadi bisa menggunakan warna yang merah, pink, orange ataupun warna nude tapi karena aku lebih suka warna yang merah ataupun warna lebih terang maka aku cari yang seperti ini tapi kalau misalnya Mams memiliki kulit yang selamatang maka Cika menyarankan untuk mencari shade yang warnanya itu nude ataupun keorenan nah tips ketiga dari aku ini tuh penting banget dan harus diingat ya Mams jangan sampai salah tekniknya pakaikan blush on di tulang pipi jadi disini tulang pipi kita maka Mams harus aplikasikannya disini karena ketika kita aplikasikan kesini akan membuat tulang pipi kita itu terlihat lebih menonjol maka dari itu ketika kita pakai di daerah sini akan lebih tirus namun kalau misalnya Mams biasanya pakai di daerah sini di daerah pipi yang besar akan membuat pipi menjadi lebih cabai oke kalau Mams bingung Cika akan mempraktekannya jadi wajah aku akan dibagi menjadi dua yang sebelah kanan sini aku akan membuat tampilan yang bisa membuat wajah menjadi lebih tirus namun yang sebelah kanan aku akan membuat teknik yang salah yang akhirnya bisa membuat makeup kita lebih tua dan bisa membuat pipi menjadi lebih tembam oke disini aku akan mengaplikasikan menggunakan Beauty Bender dari Mashami langsung aja aku tap-tap ke produk hari ini nah disini aku sudah mendapatkan produknya disini Mams bisa lihat warnanya sudah menjadi merah lalu aku aplikasikan ke tulang pipi aku nah kalau misalnya Mams ketakutan karena aduh ini warnanya kayaknya sudah kemerahan banget nih tenang aja Mams tap-tap aja hingga nanti hasilnya lebih natural jadi ngeblend banget nah disini aku sudah aplikasikan dan menurut aku ini sudah cukup ngeblend banget tapi kalau misalnya Mams merasa ini tuh masih ketebalan maka nanti Mams bisa blend-blend terus aja sesuai dengan keinginan Mams lanjut aku akan coba menggunakan teknik yang salah yang akhirnya membuat pipi menjadi lebih tembam nah disini aku tap-tap lagi menggunakan produk yang sama dari Her langsung aku aplikasikan ke pipi aku tapi bukan di tulang pipi namun di tengah-tengah pipi seperti ini nah ini dia ketika aku tap-tap di bagian pipi tengah Mams bisa lihat sendiri wajah aku pasti terlihat lebih naik itu di sebelah kanan daripada sebelah kiri nih aku coba diam ya Mams oleh sebab itu mulai sekarang jangan lagi menggunakan blush on dengan teknik seperti yang sebelah kiri karena nanti akan membuat pipi lebih berisi alias tembam sedangkan kalau Mams menggunakan blush on seperti teknik yang sebelah kanan aku yang ditaruh di tulang pipi maka akan membuat wajah lebih tirus lebih naik dan awet muda oh iya buat Mams yang memiliki pipi tirus ataupun Mams juga memiliki badan yang ramping aku sih lebih menyarankan untuk menggunakan teknik yang sebelah kiri kenapa? karena nanti akan membuat pipi kita menjadi lebih chubby tapi balik lagi ya buat Mams yang memiliki badan gemuk berisi seperti aku ataupun mungkin Mams yang memiliki pipi tirus bisa menggunakan dua teknik yang berbeda nah tips terakhir agar kita terlihat lebih awet muda dan juga wajah terlihat lebih tirus Mams harus nge-blend blush on dengan benar ketika Mams nge-blend blush on dengan benar lebih halus maka hasilnya lebih natural nih Mams bisa lihat yang sebelah kanan aku aku blend banget dan hasilnya natural seakan-akan ini warna pipi asli aku sendiri tapi jika akan memberikan contoh kalau kita nge-blend belum benar belum halus bahkan masih nge-blok seperti ini maka hasilnya akan menor banget bakal terlihat lebih tua dan ini tuh aku kurang rekomendasi banget nih Mams nah bagaimana nih Mams semoga di video kali ini sangat bermanfaat banget ya apalagi buat Mams yang memiliki permasalahan yang sama seperti aku yaitu memiliki badan gemuk berisi dan pipi cabi jadi jangan lupa ya untuk menggunakan teknik yang benar seperti aku yang di sebelah kanan dan seperti biasa ya Mams kalau Mams suka video ini jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan share ke teman-teman Mams kalau video ini sangat informatif tetap cantik dan sehat selalu selamat menikmati